Yang ada ganti, satu unit truk molen bermuatan semen 14 ton Teguling di Jalan Selamet Riyadi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Tranepura. Tegulingnya truk tersebut dikarenakan ruas jalan yang amblas. Satu unit truk molen bermuatan semen 14 ton Teguling di Jalan Selamet Riyadi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Tranepura pada Kamis 18 November sore. Truk dari daerah Niaso, Kecamatan Morosebuk, Kabupaten Morocambi Iko, hendak menuju arah Tranepura dan tiba-tiba rebah ke sebelah kiri dengan posisi ban belakang tenggelam ke dalam jalan raya yang amblas. Angga, sopir truk molen itu mengatuhkan dirinya saat itu melaju dengan kecepatan minimuk dengan mengambil jalan sebelah kiri, namun tiba-tiba terjadi insiden tersebut. Meski truk tidak menutupi badan jalan, petugas gabungan terpaksa menutup sementara jalan tersebut untuk mengevakuasi truk dan mengeluarkan muatan truk tersebut. Atas kejadian Iko, kemacetan panjang sempat terjadi di sepanjang ruas jalan Selamet Riyadi karena proses evakuasi truk. Di Masan Jaya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!